Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Star Friends berjumpa kembali dengan saya Kiki PD di channel Star Farm TV Nah Star Friends kali ini saya lagi berada di Star Farm Villa and Resort ini dia tempatnya ini bertempatan di kawasan peternakan kunak yaitu di jalan Cibung pulang teman-teman Oke kali ini saya mau berkunjung ke salah satu peternakan yang ada di sini yaitu peternakan sapi perah dan nanti teman-teman juga bisa memperkirakan jarak antara Star Farm Villa and Resort ke peternakan sapi yang akan saya kunjungi jadi jangan kemana-mana tetap saksikan video ini sampai beres Oh ya teman-teman jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe like comment yang positif dan di-share ke media sosialnya teman-teman Oke yuk baga teman-teman kali ini saya akan memulai perjalanan ke peternakan sapi perah Bagaimana keseruannya tetap stay tune di channel ini Oke Nah Star Friends kali ini saya akan memulai perjalanan menuju ke peternakan sapi perah jarak antara Star Farm and Resort ke peternakan sapi perah yaitu sekitar 2 km dengan waktu tempuh kurang lebih 10-15 menit Nah di sini juga teman-teman akan disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah mulai dari persawahan perbukitan gunung-gunung dan udaranya juga masih sejuk teman-teman jadi meskipun cuaca panas rasa masih segar karena kita masih bisa merasakan angin sepoi-sepoi Hai nah tujuan kita sudah hampir sampai nih dan ada di sebelah kanan nah teman-teman Alhamdulillah sekarang saya udah sampai di kelompok tani ternak mandiri nah jadi tadi tuh perjalanannya lumayan cukup melelahkan meskipun tidak terlalu jauh tapi tidak dekat juga teman-teman ya kurang lebih jaraknya dari Star Farm Villa and Resort itu sekitar dua kilometer untuk jarak tempuhnya sendiri dari 15-40 menit teman-teman Oke sekarang kita masuk ke dalam dan kita cari-cari info seputar peternakan sapi perah ini Oke Oke Star Friends kali ini saya sudah bersama narasumber di peternakan ini sekarang kita coba menggali informasi dari narasumber kita oke namanya siapa Pak Andri Kurniawan Pak Andri Kurniawan disini sebagai apa Pak? sebagai inseminator paramedis ya itulah backup backup butuhan penanya Oke Pak saya mau nanya nih untuk peternakan ini sendiri mulai beroperasi itu dari tahun berapa sih Pak? kalau operasi semenjak dibuka tahun 1998 ya yang diresmikan sama Pak Soeharto Oh langsung sama Pak Soeharto ya? iya langsung sama Pak Soeharto diresmikan itu Oke jadi peternakan ini langsung diresmikannya itu sama Pak Soeharto yang kebetulan dulu sebagai masih sebagai presiden ya Presiden Republik Indonesia Oke Pak Andri untuk disini kan peternakan sapi perah ya Nah untuk hasilnya atau susunya itu setelah dari sini itu untuk dijual ke publik atau seperti apa? Nah kalau kita wajib store KPS ya soalnya kita ini kan di bawah dongungan KPS ya? Oh iya ada koperasi lagi di atasnya ya? Nah yaitu kita susu di loper ke sana nanti dari sana bisa ke Inolacto atau kemana gitu Oh jadi setelah dari sini ini diproses dulu di? KPS, koperasi di bawah ke pabrik langsung Oh dari koperasi baru ke pabrik Oke seperti itu Nah untuk susunya sendiri nih sekian banyak sapi di sini kira-kira menghasilkan berapa liter untuk satu hari? Kalau satu hari eh total populasi kan kita 250-an ya 250 induk induk laktasi Nah itu kita di angka 2500-an atau rataan 10 liter perhari itu udah termasuk sapi yang kering kandang yang sudah tidak diperas Oke kalau buat rataan faktasi doang kita dapat di angka 15 literan 15 liter Nah itu teman-teman jadi kita sudah mengetahui patokan dari hasil susu yang dihasilkan dari peternakan ini Oke untuk selanjutnya mungkin kita bisa sambil jalan-jalan ke sana ya Pak karena saya juga pengen tahu lebih luas lagi peternakan ini Oke Pak Andri eh disini kan eh yang menghasilkan susu itu pasti sapi betina iya sapi betina pasti untuk sapi pejantannya ada nggak disini enggak Nah kalau pejantan mau perah mau potong kita nggak berada justru kalau kita disini ada sapi yang lahiran begitu jantan lahirnya seminggu udah harus keluar apakah itu mempengaruhi produksi susu atau emang peraturannya seperti itu Pak pengaruh ya jadi kita penghasilan susu itu tiga liter sekali ngasih susu ke pedet jantan itu Nah kita kalau dikeluarin sehari itu kan kita udah 6 liter tuh ya dari satu sapi Iya satu hari itu satu pedet 6 liter nyusunya tuh Nah itu kita bisa hemat 6 liter sehari Oh iya ya jadi kita nggak melihara sapi anakan jantan itu ya jadi intinya ke sini ya untuk menghasilkan lebih banyak lagi susu mungkin ya ya pendapatan sih ya ya Nah berarti di sini tidak apa ya maksudnya tidak diutamakannya itu memperbanyak populasi tetapi hanya fokus untuk untuk memperbanyak jumlah susu yang dihasilkan nah dulu kita pernah pulang sampai 600 350 350 ekor induk sama selebihnya itu sampai 600 itu darah sama anak-anakan nah kita kemarin udah kita cek darah sebuah cek lab nah ternyata dari sekian 350 ekor itu ada juga yang positif brusela nah itu yang kita kita keluarin sampai pada hari ini kita diangka 250 ekor induk negatif brusela Oke untuk perawatannya sendiri Pak misalkan nih ada sapi-sapi yang sakit atau misalkan kurang sehat itu yang menjadi paramedisnya itu sudah disediakan apa gimana Pak nah kita kita harus stand by 24-nya kalau di sapi kita nggak bisa main-main stand by 24 jam kita cek pengontrolan per ekor sapi datang dari kandang ke kandang nah kalau ada yang sakit langsung berburu penanganan langsung ya itu dipisahkan dulu atau penanganannya di tempat sapi itu sendiri langsung langsung oke berarti emang benar-benar dijaga sekali ya dari kualitas susu terutama dan juga kesehatan dari sapinya sendiri oke untuk luasnya sendiri kira-kira ini luasnya berapa hektar mungkin Pak kalau total sama lahan rumput itu perkiraan ada 26 hektaran ya total sama 26 kandang-kandang sama apa lahan rumput sama kandang ini Oh jadi untuk rumputnya sendiri nanam sendiri ya Pak jadi lebih enak lah ya jadi kalau mau menyiapkan makan kita tinggal pada ngarit pada ngarit ada tim ngarit oke hehehe jadi kalau ini udah enak bagian meres dan meres ya sama mandiin sapi oke oke kasih makan mereka cuman bagian ngarit hijauan itu ada orang khusus oke saya ini tadi lihat ada tumpukan karung ini ya Pak ini tuh apa sih sebenarnya ini kan ampas bir sama ampas tahu kita masbir bentar bentar-bentar ampas bir itu apa ampas bir itu ya ampas bir jadi hasil dari pabrik produksi bir itu ngeluarin ampas nah ini yang kita produksi ini untuk pakan sapi pakan sapi nah kalau misalkan ini untuk pakan sapi untuk kalau untuk hijauannya itu setiap hari juga atau ada jadwal-jadwal tertutup jadi wajib setiap hari itu maka per ekor sapi itu wajib mengonsumsi 25 kilo 25 kilo per hari oke nah untuk tambahannya mungkin pakai konsentrat ampas tahu ampas bir total sehari itu 20 kilo 20 kilo oke jadi ini ampas bir ya saya baru tahu oke jadi teman-teman ini saya juga baru tahu dan ini ilmu baru juga buat saya jadi pakan sapi juga selain menggunakan konsentrat pakan hijauan kemudian rumputan rumputan yang lain ternyata memakai ampas bir juga teman-teman nah teksturnya seperti ini Hai hampir sama saja sih seperti konsentrat ya Hai cuman warnanya lebih ke coklat teman-teman Hai Oke Pak saya melihat ada beberapa pedet atau anakan sapi boleh saya tanya-tanya ya udah silahkan oke Hai nah ini teman-teman ada pedet ya atau anak sapi ini usianya kira-kira berapa bulan Pak beberapa masih satu bulan sampai dua bulan Oh masih satu sampai dua bulan teman-teman bisa lihat kesini Oh lucu lucu teman-teman yang ini umur satu bulan Hai berarti kalau pedet yang disimpan di sini ini fix betina masih menyusui untuk jenis kelaminnya betina semua ini betina semua kan Oke jadi kalau jantan untuk anakan sapi atau pedet jantan itu begitu dilahirkan langsung di pisahkan dari kandang ini tetapi apabila anakannya itu betina maka disimpanlah di kandang-kandang yang sudah disediakan untuk dijadikan calon indukan ya calon penghasil susu ya Pak Oke Nah itulah teman-teman wawancara singkat saya bersama Bapak Andri selaku selaku paramedis disini atau yang memegang kawasan peternakan ini dan mungkin terima kasih Bapak Andri atas infonya dan terima kasih juga atas waktunya semoga pekerjaannya dan usahanya diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oke terima kasih Pak Andri saya pamit pulang silahkan Oke Nah Oke Star Friends itulah wawancara singkat saya bersama Bapak Andri dan ini adalah salah satu peternakan yang masih ada di kawasan Star Farm Villa and Resort jadi teman-teman apabila menginap di penginapan Star Farm Villa and Resort teman-teman bisa mengunjungi beberapa peternakan peternakan sapi perah tidak hanya sapi perah sebenarnya ada juga peternakan sapi potong Nah inilah salah satu tempat dari peternakan sapi perah teman-teman populasinya sekitar 250 ekor kalau di sini Oke teman-teman terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya dari awal hingga akhir dan terima kasih juga teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini dan apabila teman-teman yang belum mensubscribe channel ini silahkan subscribe like comment yang positif dan di-share ke media sosialnya teman-teman Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.